Halo halo Sobat GST, Malaysia Open sementara lagi akan bergulir. Wakil Indonesia siap bangkit pada pagelaran ini. Setelah hasil Indonesia Master dan Indonesia Open kemarin, bahkan di Indonesia Open tak ada satupun wakil Indonesia yang masuk di semifinal, padahal turnamennya ada di rumah sendiri. Kali ini di Malaysia Open kita siap bangkit dengan mengirim 17 wakil ke Malaysia Open. Namun sebenarnya seharusnya 18 sih ya, cuma karena Pramudia dan Yeremia mundur, dikarenakan masih cedera yang harus menepi kisaran 3-6 bulan. Padahal hasil rowing kemarin mereka dipertemukan oleh Bagas Pikri, sehingga dengan demikian Bagas Pikri akan langsung lolos ke putaran berikutnya. Di nama lain, The Denys akan melawan wakil Tiongkok yakni Ren Xiang dan Tan Qiang. Dan Fajar Yan adalah ganda putra harapan kita saat ini, akan melawan wakil Malaysia ataupun Tuan Rumah, Gossiem dan Loh Juansen. Wah berat nih lawan Tuan Rumah, tapi tetap optimis guys. Sedangkan The Babies, Leo Daniel, akan melawan juara Indonesia Open, Liu dan Kojoni. Lalu andalan pertama sektor ini, The Minions akan berhadapan dengan JP Bai dan Lasse Molhede, pasangan ganda putra asal Denmark. Eh, tapi kayaknya pasangan ini gagal berangkat guys, alias withdrawn. Dikarenakan kondisi Kosino masih cedera, sehingga mereka diputuskan untuk istirahat. Enggak tanggung-tanggung, ada tiga turnamen yang mereka bakal absen guys. Bahkan Kotseri berkata, daripada Minions di Gebukin, mending absen dulu guys. Wah, strategi yang gitu sih ya. Tapi bakal kangen nih mimin nonton mereka. Nasib sial datang dari Tunggal Putri, karena Gregory Mariska tunjung, harus langsung berhadapan dengan Akane Yamaguchi. Kasian mbak Georgie, harus langsung lawan Rekin Satu Dunia. Tapi kalau lawan Rekin-Rekin di bawahnya, emang bakal menang juga ya. Hahaha, bercanda guys. Rekor pertemuan Georgie dan Akane adalah 8-1 untuk Akane. Tahu sih ya, tapi paling gak pernah menang sekali guys. Gak bisa menang lagi nih. Jadi nanti rekornya bisa 8-2. Atau mungkin bahkan jadi 9-1. Sedangkan Fitriani akan melawan wakil Thailand, Pornpahwe Chocong. Nah, beralih ke sektor ganda putri, nasib serupa juga dialami pasangan Febriana Kusuma dan Amalia Pratiwi. Pasangan yang akrab di sapa Ana Tiwi itu, bakal menghadapi ganda putri nomor 3 dunia, asal Korea Selatan, Kim So-yong dan Kong Hyong. Atau yang akrab disebut Kim Kong. Sama seperti Ana Tiwi, Apriani dan Siti Fadia, pasangan debutan baru nih, juga akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan, Baik Hana dan Liu Liu. Sedangkan Febi Ripka akan langsung berhadapan dengan wakil Tuan Rumah, Vivian Ho dan Lim Chiu-sing. Waduh, berat nih kayaknya Malaysia Open, pasangannya langsung dihadapi yang berat-berat nih guys. Tapi tenang aja guys, pasangan Indonesia pastinya gak berangkat dengan tanpa harapan. Kita tugasnya tetap penyukung ya guys. Semoga aja akan ada yang naik podium di ranking 1. Tunggal Putra, 2 adalan kita, Jonathan Christy dan Anthony Sini Suka Ginting, harus menghadapi wakil India. Ginting akan melawan Saipranet, Njojo akan melawan Samer Verma. Hitung-hitung balas dendam pasto maskap nih, kita buktikan guys, kita yang terbaik. Sedangkan Cesar Hiran Rustavito, akan melawan Rasmus Gameke, Tunggal Putra asal Denmark. Nah, di sektor gantai campuran, sektor yang semakin melemah ini, mengirim 4 wakil Indonesia. Namun, kalau boleh jujur, Mimin gak berani berharap banyak, karena beberapa kali berharap, malah kecewa guys di sektor ini. Pasangan honey couple Praven Melati, harus berhadapan dengan Miker Dike dari Denmark. Rinov Pita akan menghadapi wakil tuan rumah, Chan Peng Son dan C. Yesin. Lalu ada Rean Lisa Ayu, akan menghadapi wakil Hong Kong, Chang Tak Ching dan Wing Yu. Dan terakhir, ada Hafiz Serena, akan berhadapan dengan wakil Singapura, Hiong Kai dan Tan Jessica. Nah, kalau ini, Mimin berharap banyak nih sama Bang Hafiz. Secara Bang Hafiz, belakangan ini, sudah terbentuk mentalnya guys, main di sektor TACAM, atau turnamen antar kampung. Jadi, pasti mentalnya sudah terbentuk guys. La-ala tarung bebas badminton lah ya. Jadi, gimana nih guys kira-kira? Bisa bangkin gak ya wakil kita? Dan dari sektor mana, kita kira-kira bisa naik podium nomor 1? Sebagai supporter Indonesia, kita harus tetap optimis lah ya. Kita harus tetap dukung mereka. Karena, walau bagaimanapun, mereka sedang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Mungkin segini dulu yang bisa gudang score sebagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe-nya ya guys. Atau kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian lainnya atau grup-grup badminton kesayangan kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you.